5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 7 Indahnya keragaman di negeriku Subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Kamu telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik menempel Ayo cobalah membuat karya serupa Adik-adik tentunya masih ingat ya Karya montase atau kolase Nah adik-adik kalian bisa membuat salah satu karya tersebut Untuk montase gunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas Lalu tempelkan membentuk komposisi gambar yang baru adik-adik ya Yang kalian inginkan Jika perlu kalian bisa tambahkan gambar lain Lalu kalian bisa warnai Nah disini ada contoh nih adik-adik Beberapa montase ya Cara membuat karya montase bagaimana Yang pertama tentukan dulu tema karyanya Misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia Nah setelah itu buatlah rancangan montasenya pada selembar kertas Carilah gambar-gambar sesuai rancangan Nah gambar-gambar itu dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah atau koran bekas Lalu guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh Rekatkan potongan gambar pada kertas sesuai rancangan kalian Nah jika perlu bisa dilengkapi dengan gambar Menggunakan pensil lalu kalian warnai Berikutnya untuk karya kolase Gunakan bahan-bahan yang mudah kamu peroleh Kamu dapat menggunakan biji-bijian Daun-daun kering, kapas atau kulit buah salah Pertama buatlah dulu sketsa gambar pada kertas putih Selanjutnya baru kamu tempelkan bahan-bahan yang kamu siapkan Nah perhatikan juga komposisi warnanya Contohnya nih adik-adik ya Ini adalah kolase dari biji-bijian dan dari daun Buat dulu gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih Temanya apa? Oh membuat gambar hewan atau tumbuhan misalnya Setelah itu siapkan bahan untuk kolasenya Ya bisa kertas, kain, kayu, atau biji-bijian Daun dan sebagainya Nah potong-potong bahan kolasenya Kecuali biji ya Kalau biji tidak perlu dipotong-potong Tempelkan potongan-potongan bahan Atau biji-bijiannya Pada gambar yang sudah kalian buat Nah adik-adik disini kita juga akan belajar Mengenai melaksanakan sikap toleransi Kita harus mempunyai sikap toleransi Terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia Baik keragaman agama, suku, dan ras Sosial budaya, maupun gender Nah gender itu jenis kelamin ya Ada laki-laki, ada perempuan Nah sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia Sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI adik-adik Selain itu pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut Pertama akan membentuk persatuan bangsa Yang kedua akan menciptakan kerukunan antar warga masyarakat adik-adik Yang ketiga memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia Jadi adik-adik karena di Indonesia itu beragam sekali Dari agama, suku, ras, sosial budaya, dan gender Kita harus saling bertoleransi dengan perbedaan tersebut Yang keempat akan memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia Nah sikap toleransi ini hendaknya juga diterapkan loh adik-adik Dalam lingkungan kehidupan sehari-hari Baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara Nah kita akan pelajari beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari Yang pertama adalah di lingkungan keluarga Nah contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga itu Satu, membantu pekerjaan orang tua di rumah Dua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar Berikutnya, menghargai perbedaan antar anggota keluarga Menjaga ketenangan saat jam tidur siang Lalu mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua Ini adalah contoh sikap toleransi di lingkungan keluarga kalian adik-adik Ayo sekarang ya rajin membantu orang tua, membantu adik yang sulit belajar Menghargai perbedaan, mendengarkan dan menjalankan nasihat dari orang tua Itu di lingkungan keluarga Sekarang toleransi di lingkungan sekolah nih Nah contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah Yang pertama adalah menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar Menghargai perbedaan pendapat dengan teman Tidak membedakan suku, agama dan ras saat berteman atau bergaul dengan teman-teman kita Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain Nah ini tadi ya contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah Lalu juga salah satunya mematuhi tata tertib sekolah Berikutnya adalah sikap toleransi di lingkungan masyarakat Contohnya nih adik-adik ramah kepada tetangga Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat Memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah Ikut kerja bakti dan lain sebagainya Nah adik-adik disini Kak Citra sudah membuat peta pemikiran Tentang menghargai perbedaan Apa sih arti penting melaksanakan sikap toleransi Nah pentingnya apa? Akan membentuk persatuan bangsa Akan menciptakan kerukunan antar warga masyarakat Akan memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa Dan akan memperkuku NKRI Nah contohnya disini pelaksanaan toleransi di keluarga Itu membantu pekerjaan orang tua Membantu adik saat kesulitan belajar Menghargai perbedaan antar anggota keluarga Menjaga ketenangan saat jam tidur Lalu mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua Berikutnya pelaksanaan toleransi di sekolah apa? Oh menjaga ketenangan dalam kelas Menghargai perbedaan pendapat dengan teman Tidak membedakan suku agama dan ras teman dalam bergaul Tidak memaksakan agama dan mematuhi tata tertib sekolah Lalu pelaksanaan toleransi di masyarakat apa? Ramah kepada tetangga Mengikuti kegiatan sosial dalam masyarakat Memberi kesempatan tetangga untuk menjalankan ibadah Itu adalah contoh toleransi di masyarakat Jadi mari adik-adik semuanya kita mempunyai sikap toleransi Dimanapun kita berada Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!